Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Rudi. Rusia telah melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah militer Ukraina dan wilayah berpenduduk dalam 24 jam pada akhir pekan. Staf umum Ukraina mengatakan Rusia meluncurkan total 28 rudal dan 27 serangan udara serta menembakkan 59 roket ke posisi militer Ukraina. Tidak hanya militer Ukraina, wilayah berpenduduk juga menjadi sasaran Rusia, diantaranya adalah Kharkiv, Luhansk, dan Donetsk. Dilansir dari CNN, serangan Rusia terjadi sehari setelah pihak berwonang Ukraina mengaku mencegat rudal jelajah untuk pertama kalinya dalam hampir 80 hari. Intelijen Barat telah memperkirakan bahwa Rusia akan memperluas pemboman terhadap infrastruktur sipil selama musim dingin. Di Kherson, pasukan Rusia menembaki wilayah tersebut sebanyak 62 kali. Gubernur daerah Kherson, Oleksandr Prokudin, mengatakan Rusia menembakkan lebih dari 300 peluru dari mortir, artileri, kred, tank, drone, dan pesawat tempur. Pada Sabtu pagi 9 Desember, pasukan Rusia dilaporkan menjatuhkan bahan peledak dari pesawat tak berawak di kota Berislav. Serangan itu mengakibatkan satu warga sipil tewas dan seorang lainnya menderita luka akibat pecahan peluru. Prokudin juga melaporkan seorang wanita berusia 47 tahun di kota Kherson dirawat di fasilitas medis, setelah terluka dalam serangan Rusia pada Jumat malam. Ia menyebut serangan Rusia telah merusak infrastruktur penting dan sejumlah bangunan tempat tinggal penduduk. Sementara upaya Rusia merebut Avdivka hingga kini belum usai, meski hanya sedikit pergerakan di garis depan. Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron menyebut Amerika Serikat sebagai penopang utama koalisi barat yang mendukung Ukraina melawan Rusia. Cameron pun mendesak anggota Parlemen Amerika Serikat untuk meningkatkan dukungan Ukraina dengan mengeluarkan paket bantuan untuk KIF. Demikian berita terkini terkait Rusia yang luncurkan 28 rudal, 27 serangan udara, dan 59 roket dalam 24 jam. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!